Hai mams, gimana dengan menu takjernya hari ini ya mams Hari ini aku mau buat empe-empe ubi jalar dan cuko Ayo kita intip keseruan aku di dapur sore ini ya mams Nah yang pertama kita siapkan ubi jalar Boleh warna ungu ataupun warna kuning ya mams Kita rajang-rajang kasar dan juga daun bawang di rajang kasar Siapkan satu butir telur, tepung terigu secukupnya Kemudian mams boleh tambahkan masako, rasa ayam ataupun kaldu jamur Nah ini aku udah mulai campurin tepung, telur, dan juga air Mams boleh masukin airnya secara perlahan sambil menyesuaikan adonannya udah pas atau belum Nah ini setelah dicek rasa, yang terakhir mams tinggal tambahkan daun bawang dan ubi jalar yang telah dirajang kasar Lalu tinggal digoreng di minyak panas Oke kemudian kita lanjut ke pembuatan cuko Nah disini aku menggunakan gula aren asli yang warnanya itu hitamnya agak pekat Karena gula aren ini sendiri menentukan daripada kualitas cuko yang kita buat ya mams Nah ini gula arennya kita panaskan di atas kompor bersama dengan air perasan asam jawa Kemudian tambahkan garam secukupnya, jangan terlalu banyak ya mams Nah ini yang di blender adalah bawang putih, cabai rawit sesuai dengan selera Kemudian masukkan udang ebi dan tambah sedikit air ya mams Ini di blender sampai halus Kemudian masukkan setelah kuahnya ini tadi yang gula aren ini tadi sangat menjadi kental Nah ini dia tipsnya Ini setelah cabai bawang putih yang di blender tadi masuk Itu jangan terlalu lama ya mams di atas kompor Hanya 5 sampai 7 menit Karena kalau terlalu lama, kesegaran daripada cukolnya itu akan berubah Terima kasih